Ibu Yusra dan Ibu Asnawia bekerjasama untuk menyelesaikan konflik kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Ibu Asnawia. Konflik kekerasan tersebut diakhiri secara damai. Saya berjumpa dengan kawasan untuk menyelesaikan konflik kekerasan. Saya berjumpa dengan kawasan untuk menyelesaikan konflik kekerasan. Manusia itu punya salah saya bilang. Kalau kasus ini tidak kita main penjara tapi kita maafkan dengan catatan kita buat surat perjanjian. Memang kejadian itu berulang kedua kalinya, Ibu mau bawakan bapak ke polisi silahkan. Selesai damai, berubah. Kayak kemarin-kemarin lagi. Masyarakat punya kasus di khususnya KDRT kita cuma menonton dan tinggal diam. Karena kita berpikir itu bukan masalah kita masalah dia seperti itu. Tapi setelah saya ikut pelatihan rupanya oh itu masalah kita juga seperti itu.